Hai Oke yang belum ini yang di apa namanya yang di zoom ini saya valid star video ya ya Oh begitu oke 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 ya 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 di stream ya saja saya buka ya di stream ya terbuka tapi di-zoomnya enggak soalnya tadi buka stream ya dulu ya Iya itu kan udah di-set udah di-set tinggal di-share kan karena kameranya udah fokus untuk di-stream ya gitu tidak masalah yang penting bisa saya share ininya apa namanya bahan ya yang penting saya bisa share screen apa bahan yang saya sampaikan ya sudah saya kasih ya pokoknya ya pokoknya tinggal ini aja saya kasih dong pokoknya mau yang makal-makal oke 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 kalau udah tampak muka kan ya enggak seru masalahnya itu yang marah-marah nanti yang di yang di streamnya ga usah nampak muka kita nggak bisa soalnya kan yang pertama buka sama buka itu kan di stream ya ya yang pertama buka tuh harusnya disampaikan ya ya diulang aja diulang aja dulu oh begitu ya diulang aja ya oke oke ya oke sebentar saya tutup dulu stream ya terima kasih 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 itulah yang menyebabkan seriusnya akibat dosa yang sudah dilakukan oleh kejaduan manusia di dalam kejadian masyarakat akibat dosa Adam manusia mengalami yang namanya manusia secara hadekat mereka ini terdampak karena dosa yang memiliki nabul dosa yang seringkali kita sebut dosa asal itu bisa kita lihat ada dosa asal atau dosa yang dibawa oleh manusia di dalam kejadian masa lima ayat yang ketiga pada waktu Adam memperanakan Seth dikatakan Seth ini lahir diciptakan itu bukan lagi menurut gambar dan rupa alat tetapi disitu dikatakan menurut gambar dan rupa Adam yang telah jatuh di dalam juga mengutip di dalam Masmur pasal 50 yang mengatakan aku berdosa sejak dikantum itu jadi fakta-fakta Alkitab itu menyatakan bahwa kehidupan manusia manusia ini membawa dosa mati bagaimana kita menilai kehidupan dosa ini karena manusia itu berdosa di dalam dirinya oleh sebab itu apa yang dia lakukan apa yang dia katakan apa yang dia pikirkan semua adalah produk dosa jadi manusia itu dikatakan berdosa ya karena pada hakikatnya itu dia berdosa oleh sebab itu perbuatan dia otomatis dia melakukan perbuatan diri nah standarnya standarnya dimana? sebelum hukum Taurat diberikan untuk dosa tidak bisa dikatakan dosa karena belum ada akurat ya oleh sebab itu bagaimana kita memandang dosa itu? ya kita akan lihat bagaimana kita memandang dosa saya ambil di dalam keberadaan dosa keberadaan dosa dosa itu adalah sesuatu yang bukan diciptakan jadi Allah tidak kompromi dengan dosa dan bukan Allah yang menyebabkan dosa itu ada dan apa karena keberadaan Allah itu adalah tidak mungkin di dalam kekutusannya dia menciptakan sebuah sesuatu atau sesuatu yang bersifat jahat bahkan di dalam penciptakan manusia pun itu dikatakan sungguh amat baik manusia diciptakan tidak punya potensi untuk berdosa tetapi kemungkinan untuk jatuh di dalam dosa itu ada karena manusia diberikan gelidah bebas kenapa diberikan gelidah bebas? karena tujuan Allah menciptakan manusia itu di dalam desa dikatakan manusia yang diciptakan itu untuk memuliakan alam dan Allah tidak menciptakan robot-robot untuk memuliakan dia tapi Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebasnya supaya dengan kehendak bebasnya itu dia memuji Allah memuliakan Allah dengan segenap hatinya tetapi dengan keberadaan hati dengan keberadaan keberadaan yang diberikan Allah tadi jadi kehendak bebas yang diberikan Allah tadi dia memilih untuk sebuah dosa ya jadi itulah yang menyebabkan manusia berdosa dan akibat dari dosa itu kita mengalami yang namanya dosa asap jadi di mana dosa itu berasal? itu berasal dari kejatuhan malaikat sudah bisa baca di dalam ayat-ayat ini jadi dosa sendiri sudah ada di dalam diri manusia semenjak dia lahir nah oke kita akan melihat di dalam efesus pasal 2 semuanya adalah kasih karunia bagaimana manusia berdosa yang yang dikatakan pada waktu kamu memakan gua itu kepada Adam kamu akan mati ya bagaimana rasul paulus memandang dosa ini ayat yang pertama dikatakan efesus pasal 2 ayat yang pertama mengatakan ini kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu yang dilakukan oleh manusia ya kenapa dia bisa melanggar melanggar dan melakukan dosa karena maturnya tadi berdosa jadi bukan manusia itu dihitung ketika dia melakukan dosa baru dihitung berdosa tapi karena dia berdosa sehingga dia melakukan perkuatan dosa kamu sudah mati karena dosa pelanggaran dan dosamu tetapi ayat 2 dikontraskan kamu itu di dalamnya bagaimana kita mengertikan sudah mati di dalam dosa itu bukan berarti dia tidak melakukan dosa lagi bukan dia mati di dalam dosa itu dia tidak mampu melawan kuasa dosa tapi orang itu hidup dan aktif melakukan dosa ya mengikuti jalan dunia ini dan lain sebagainya nah ayat ketiga mengatakan sebenarnya dahulu kami semua terhitung antara mereka kami hidup di dalam awan nafsu gage dan layak orang-orang seperti ini harus dihitung kai sama seperti semua orang telah membuat dosa ya ayat 4 mengontraskan lagi dengan keadaan manusia yang berdosa itu tapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih karena kasihnya yang besar yang terlibatannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus jadi orang yang mati tadi dihidupkan bersama-sama dengan Kristus sekalipun hakikat mereka adalah hati oleh kasih karunia kamu diselamatkan di dalam Kristus kemudian sorry ayat saya lompat langsung ayat yang ke-7 ayat yang ke-8 sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh imam itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah itu bukan pekerjaanmu jangan ada orang yang memegahkan diri itu bukan hasil pekerjaanmu jangan ada orang yang memegahkan diri karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus untuk pelagukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah jadi tujuan Allah menyelamatkan kita untuk memberikan kasih karunia kepada kita untuk kita hidup di dalam perbuatan baik yang sudah disediakan Allah sebelum kita ditebus sebelum kita diberikan kasih karunia jadi itulah tujuan Allah menebus kita untuk kita hidup di dalam dunia itu mau buat apa? karena sorga itu pasti tapi ketika kita masih di dunia apa yang harus kita lakukan? Tuhan menyediakan dikatakan di ayat yang ke sepuluh untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan Tuhan itu mau supaya kita hidup di dalam perbuatan baik jadi kesimpulan dari saya Sofi langsung saya simpulkan silahkan terakhir Pak ya silahkan simpulkan saya minta setengah menit aja saya bencana dimana ya oke silahkan kita ngekan lagi oke saya langsung dikongkulsi jadi konfusi saya adalah kita berbuat baik bukan supaya kita selamat tetapi kita berbuat baik karena kita sudah menerima penubah keselamatan oleh kasih darunya tadi di dalam Yesus oke segala kemuliaan bagi Allah baik terima kasih Pak atas opening statement yang sangat jelas jadi saya harap nanti dari pagi ya kita sudah mempersiapkan opening statementnya ya jadi untuk mempersingkat untuk mengefektifkan waktu kita langsung saja saya memberikan keselamatan untuk Pak ya oke sudah kelihatan ya setelah Bapak berbicara oke prinsip keselamatan menurut iman katolik yang pertama pengertian dosa ini ya tolong dibuka Pak oke oke sebentar Pak apakah sudah terdengar Pak ya sudah jelas oke ya saya mulai prinsip keselamatan menurut iman katolik pertama pengertian dosa ya ada berapa ada tiga tetapi ada yang lain nanti yaitu keputusan atau pilihan manusia untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik atau menyenangkan melebihi hukum Tuhan yang kedua dosa adalah tindakan yang melawan Tuhan sekaligus melawan akal budi kebenaran dan hati nurani yang benar ketiga dosa adalah penyelanggunaan kebebasan yang ala berikan kepada makhluk yang berakal budi kemudian dalam kitab suci dalam perjanjian baru ada beberapa pengertian dari dosa nah saya tidak baca satu persatu Bapak Ibu sudah melihat di layarnya ya ini adalah pengertian dalam perjanjian baru kemudian ada lagi ya dalam perjanjian baru sangat banyak pengertiannya oke saya lanjutkan saja nah manusia kenapa bisa berbuat dosa atau mengapa Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa karena mereka diberikan free will supaya mereka tidak sama dengan robot ya melalui free will itu manusia dapat memilih dan memutuskan untuk melakukan dosa atau tidak nah dosa ada yang bersifat eksterior dan interior dari luar maupun dari dalam nah eksterior ini terjadi biasanya karena pengaruh dari setan atau dari nasihat manusia yang kurang tepat sementara itu penyebab dosa interior setidaknya ada beberapa hal pertama ketidakpedulian kelemahan dan gairah dan juga penyimpangan kehendak saya lanjutkan nah dalam kitab suci dikatakan bahwa roh adalah penurut dan daging adalah lemah selain itu Rasul Paulus mengatakan sebab bukan aku yang bukan apa yang kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat itu karena apa? karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah namun demikian Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran tetapi rahmat Tuhan atau kasih karunia Tuhan itu perlu ditanggapi oleh manusia dengan memilih jalan yang benar bukan jalan yang mengenakan dirinya namun membawa ke dalam dosa kemudian perbuatan yang melawan Allah atau dosa berat atau menghancurkan hubungan kasih dan membuat manusia menyimpang sehingga tidak mencapai tujuan akhirnya yaitu surga atau persatuan dengan Tuhan jika jalan atau perbuatan melawan Allah masuk dalam kategori dosa berat maka perbuatan tersebut menghancurkan kasih dan membuat kita menyimpang dari tujuan akhir yang seharusnya yaitu surga dan persatuan abadi dengan Tuhan nah apakah keselamatan adalah kasih karunia? ya keselamatan adalah kasih karunia tapi ada tapinya Rasul Paulus mengatakan sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah itu artinya apa? keselamatan diperoleh bukan karena melakukan hukum sunat atau hukum taurat tetapi oleh roh kudus seperti dikatakan oleh Rasul Paulus sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus maka keselamatan diperoleh karena kasih karunia Allah melalui iman yang bekerja oleh kasih ya kalau hanya kasih karunia tanpa iman dan perbuatan maka tidak perlu manusia bisa diciptakan dengan akal budi dan free will lebih baik menciptakan robot sehingga kasih karunia itu benar-benar hanya kasih karunia dan tanpa tanggapan dari manusia maka kata lainnya adalah seharusnya Adam dan Hawa itu tidak perlu jatuh dalam dosa karena Allah sendiri telah memberikan kasih karunia secara cuma-cuma tanpa tanggapan apa-apa nah sehingga kalau dikatakan keselamatan itu kasih karunia ya tetapi harus ada tanggapan kalau tidak ada tanggapan dari manusia maka sama dengan apa yang dilakukan oleh Adam ya tanggapannya kan melawan ya tanggapannya melawan bagaimana kalau tanggapannya taat taat atau melakukan melaksanakan ya kasih karunia itu sudah diberikan kepada manusia keselamatan itu diberikan kepada manusia tapi banyak orang menolak termasuk Adam termasuk Judas ya termasuk banyak tokoh-tokoh lain yang menolak kasih karunia itu maka dibuktikan tanggapan yaitu iman dibuktikan dalam apa dalam perbuatan makanya ketika Adam memakan buah ya disitu loh pelanggarannya tindakan apa yang dia lakukan oke saya lanjutkan ya maka dari itu pada penghakiman terakhir mengapa perlu iman dan perbuatan setelah kita menerima kasih karunia karena yang ditanyakan oleh Allah adalah ya ditanyakan tentang perbuatan kita setelah menerima kasih karunia dan menanggapinya dengan iman yang ditanyakan adalah apa yang telah kamu lakukan kepada saudariku atau saudaraku yang paling hina bahkan Tuhan menganggap apa yang dilakukan oleh orang beriman itu telah dilakukan untuk Tuhan dari sini kita melihat pentingnya perbuatan yang melibatkan kesadaran dan kehendak manusia sebab Yaakobus mengatakan tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan aku akan menjawab dia tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku engkau percaya hanya ada satu Allah itu baik tetapi setan-setan pun percaya apakah dengan demikian mereka mendapatkan kasih karunia juga mereka masuk surga juga setan-setan ini tidak karena mereka tidak beriman hanya percaya hanya percaya sekedar percaya tidak beriman dan tidak diikuti dengan tindakan oke saya lanjutkan mohon diberitahu kalau sudah habis waktu saya nah Allah 5 menit ya Allah tidak terbatas maka sejak dari awal mula Tuhan telah mengetahui akan segala keputusan kita termasuk apakah kita bekerja sama dengan kasih karunianya atau tidak atau menolak atau tidak mau meskipun demikian Allah tidak menciptakan kita sebagai boneka atau dikatakan ditakdirkan masuk neraka atau surga dari awal bukan Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran maka jika manusia masuk ke neraka itu bukan karena Tuhan yang secara aktif menghendaki atau memasukkan mereka ke dalam neraka melainkan orang-orang yang menolak bekerja sama dengan kasih karunia atau rahmat Allah yang diberikan kepada mereka selanjutnya di dalam Matius 19 ayat 13 sampai 30 disana ada seorang muda yang melaksanakan sepuluh perintah Allah lalu dia bertanya pada Yesus apa yang kurang juallah semua milikmu dan berikan kepada orang miskin semua sepuluh perintah Allah sudah dilakukan dia sudah mendapatkan kasih karunia tapi apa yang kurang dia menjual miliknya dan berbagi kepada sesama benar jika dikatakan bahwa iman iman kita melalui iman kita diselamatkan namun tidak lepas dari perbuatan kasih seperti juga yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 2.12 ayat 16 maka tidak mungkin Rasul Paulus itu menabrak ayat-ayat yang dia buat sendiri tidak mungkin dia nabrak dia nabrak sana kemari yang dia tulis pasti dia setuju dan semua sinkron selanjutnya maka jelas hanya oleh iman yang hidup yang disertai dengan perbuatan kasih yang menyelamatkan tanpa perbuatan kasih iman adalah mati dan manusia dibenarkan bukan hanya karena iman melainkan karena perbuatan kasih juga nah sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling ina ini kamu telah melakukannya untuk aku ini di akhir zaman di penghakiman akhir hal ini menekankan kesatuan antara iman dan perbuatan kasih dan bahwa keduanya tak terpisahkan dan tak dapat dipertentangkan dan keduanya mengantar kita pada keselamatan setelah kita menerima kasih karunia kita beriman kita menanggapi melalui perbuatan nah maka manusia diajak untuk hidup baru dalam Kristus melalui pertobatan nah manusia baru itu bagaimana bukan hanya dia merasa sudah suci tetapi dia melakukan dia wujudkan dalam perbuatan melalui perbuatan kasih setelah dia dibaptis dia melakukan perbuatan-perbuatan nah maka iman tidak pernah dipertentangkan dengan hukum kasih melainkan harus menjadi satu kesatuan jika kita tidak mengasihi sesungguhnya kita tidak beriman dan karena kita tidak dapat diselamatkan namun jika kita mengasihi ala dan sesama akan dasar iman kita kepada Kristus maka kita selamat dalam surat Yohanes ditulis hal itu selanjutnya ada yang bertanya bukankah Yesus sudah menebus dosa kita semuanya pengorbanan Yesus dikayu salib untuk mendambaikan manusia dengan Tuhan melalui salib Yesus menghapus dosa umat manusia dan pengorbanan tersebut adalah pemulihan bagi dosa semua orang dosa telah ditanggung oleh Kristus maka yang dilakukan oleh Tuhan adalah menawarkan keselamatan itu kepada manusia yang diwujudkan dalam menanggapi melalui iman dan perbuatan nah Yesus menebus kita melalui apa-apa yang ditebus tadi dosa asal disebut namun demikian penembusan itu harus dijaga dan dipelihara supaya tidak cacat ketika Kristus datang kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapak kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dan semua orang kudusnya jelas disitu harus menjaga kekudusan ya bukan hanya kasih karunia oke nah ini ayat-ayat yang sangat banyak berbicara tentang kasih karunia yang ditanggapi dengan iman dan perbuatan oke dalam 1 Yohanes 2 ayat 5 juga dikatakan dalam Matius 24 ayat 13 dalam Galatia 5 ayat 14 dan Roma 13 ayat 8 sampai 10 ajaran Rasul Paulus tidak mungkin menentang satu sama lain pesan saya seperti itu kami beri kesempatan ingin memberikan penekanan akhir atau kesimpulan silahkan oke jadi bagi iman katolik ya kasih karunia Allah itu harus ditanggapi oleh manusia melalui iman dan perbuatan kalau tidak ditanggapi ya seperti Adam dia melakukan pelanggaran harus dia tanggapi ya harus dia tanggapi apa dia beriman taat hidup kudus maka diwujudkan dalam perbuatan ya tidak bisa hanya berkata saya mengasihi tetapi kita memukul orang ya itu kira-kira oke terima kasih pak ya kita akan memasuki putaran pertanyaan dan jawaban dari dua pihak saya berharap ada premis-premis atau hal-hal yang lebih tajam lagi nanti bisa dielaborasikan ya dalam sesi ini jadi nanti dalam putaran pertama ini akan diawali pertanyaan dari pihak katolik dulu terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh pihak indiri saya harap pertanyaan cukup relevan dan perlu diingat akan ada tiga putaran berikutnya jadi saya berharap diskusi dialog ini akan berstrategi ya jadi pertanyaan-pertanyaan mana yang Bapak akan sampaikan ke pihak lawan dialog mohon diatur prioritasnya baik saya persilahkan dari pihak katolik dulu untuk mempersiapkan pertanyaannya pertanyaannya waktu dua menit oke satu pertanyaan silahkan ya tadi Pak Iktus mengatakan semua yang dilakukan manusia itu telah rusak karena dia telah berbuat dosa pertanyaan saya mengapa Yesus selalu dalam ajarannya dan juga Rasul Paulus menekankan hidup dalam kasih mengasihi sesama dan Tuhan Allah sesuai dengan pikiran tenaga dan juga kekuatan terima kasih terima kasih kekuatanmu kalau kita semua yang kita lakukan sudah rusak mengapa kita disuruh seperti itu itu lebih tegasnya ya cukup saya jawab ya ya oke tadi jelas saya katakan di awal bahwa kondisi manusia sebelum percaya Yesus dia adalah manusia berdosa kebaikan kebaikan dia kesalahan dia itu seperti kain kotor ya saya katakan kebaikan kesalahan manusia kesalahan bukan dosa nih kesalahan itu seperti kain kotor tidak ada gunanya dihadapan Tuhan nah kondisi manusia yang mati karena dosa tadi yang mereka aktif melakukan dosa bagaimana manusia ini bisa merespon karya Allah bagaimana manusia ini bisa meraih apa yang Yesus lakukan untuk menembus dosa manusia kalau orang ini tidak mengalami yang namanya lahir baru tadi Paul sudah jelas bahwa kita ini diselamatkan oleh kasih karunia itu bukan usaha bukan usaha kita tidak ada satu persen 0,01 persen pun usaha manusia untuk kita ini dapat diselamatkan itu murni dari kasih karunia yang kalah berikan bagaimana manusia ini bisa menerima kasih karunia itu hanya lewat pelahir baru yang dikerjakan oleh kekudus karena manusia bisa beriman kepada Tuhan itu hanya melalui firman alkitab katakan iman timbul dari pendengaran oleh firman manusia itu iman itu timbul dari pendengaran oleh firman yaitu firman kristus sorry apakah suara saya jelas? ya jelas jelas ya jadi iman itu timbul dari pendengaran pendengaran akan firman melalui firman kristus itulah roh kudus bekerja di dalam kehidupan manusia melahir barukan dia rohnya yang mati tadi yang tidak bisa menghubungkan dengan Allah itu dibangkitkan sehingga roh itu bisa melihat karya penegusan kristus ya dan dia bisa menerima melalui firman jadi disini ada peran aktif dari roh kudus melahir barukan manusia tanpa lahir baru dia tidak akan mempunyai iman yang sejati ya dan apapun yang dia lakukan itu adalah produk dosa karena dosa ini belum diselesaikan jadi karya kristus itu mengambil kita dari kehidupan dosa tadi untuk ditebus ya statusnya diubah untuk menjadi anak-anak Allah kita ini bukan bisa kudus karena kekuatan kita tetapi karena karya Allah Filipi pasal 2 ayat 12 mengatakan karena Allah lah yang bekerja ya untuk memberikan kita kemauan untuk bisa menahami Allah kerjakanlah keselamatanmu itu bukan kita mengerjakan keselamatan supaya kita mencapai supaya kita diselamatkan tetapi ayat itu berkata di dalam bahasa Inggris walk out your salvation tunjukkan imanmu itu dengan perkuatanmu kalau kamu percaya Yesus tapi perkuatanmu itu tidak mencengingkan imanmu berarti imanmu itu tidak ada jadi kalau kalau tadi yang dipaparkan oleh saudara kia tadi saya menilai bahwa orang itu bisa diselamatkan kalau dia berusaha berusaha dengan kekuatannya untuk mencapai apa yang Tuhan tawarkan dia tadi keselamatan ditawarkan kalau orang gak mau ya gak selamat tapi kalau kasih karunia bekerja orang itu dilahir barukan sehingga dia mampu melihat dengan imannya yang sejati untuk menangkap karya keselamatan Kristus itu merespon karya keselamatan itu kalau orang itu belum dilahir barukan dia mati rohaninya mati tidak usah merespon karya Allah karena Roma pasal 3 ayat 9 sampai yang 19 jelas sekali posisi orang berdosa itu bagaimana tidak ada yang mencari Allah tidak ada yang memperdulikan Allah bagaimana orang bisa selamat dengan kekuatannya sendiri bagaimana orang begini bisa punya iman pasti imannya tidak sejati kalau bukan lahir dari kuasa roh kudus itulah maka lahir baru sehingga kasih karunia tanpa lahir baru dari roh kudus itu adalah pekerjaan pekerjaannya sendiri itulah yang dinamakan pekerjaan manusia beriman itu 100% karya Allah tidak ada unsur 1% pun dari karya manusia entah itu bekerja sama dengan Allah entah itu dia berbuat baik supaya dia selamat tidak ada itu kalau itu bukan kasih karunia namanya jadi orang bisa diselamatkan hanya karena iman yang timbul dari proses lahir baru orang tidak akan punya iman kalau tidak diproses dari lahir baru bagaimana orang bisa beriman mau dia mati maulus katakan dulu kamu mati oleh pelanggaran dan dosamu bagaimana orang model begini bisa merespon bisa melihat Allah yang benar namun orang ini harus dihidupkan dulu setelah dihidupkan oleh roh kudus ya karena dia mendengar firman nah firman itu bekerja melalui karya roh kudus orang ini dibaktikan sehingga bisa melihat roh yang dikerjakan oleh Tuhan kemudian mempengaruhi jiwa dan jiwa ini merespon tubuh mengucapkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan menurut selamat orang yang mengatakan Yesus Tuhan percaya dengan mulutnya sorry mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan orang itu diselamatkan bagaimana orang itu bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena roh kudus hanya karena imannya saja orang itu dibenarkan perbuatan itu adalah respon dari karya-karya keselamatan yang sudah dia terima jadi sebelum melakukan perbuatan baik itu manusia harus punya iman dulu bagaimana iman ini timbul dari lahir baru yang dikerjakan oleh roh baik orang tidak dapat sorry satu menit lagi orang tidak bisa melakukan perbuatan baik tanpa dia menerima nasi karun baik terima kasih Pak silahkan Pak dari Pak Gia untuk langsung memberikan pertanyaan ya mengelaborasi apa yang tadi Bapak sudah sampaikan microphone-nya dibuka dulu Pak silahkan Pak Gia buka mic-nya oke nah disinilah tadi Bapak seolah-olah saya itu tidak mengatakan ya maaf Pak maaf Pak Gia sorry Pak ya saya salah Pak ini saatnya dari Anjirin untuk memberikan pertanyaan sorry Pak oke sip sip ya silahkan silahkan Pak untuk memberikan pertanyaan ke pihak Katolik oke tadi tadi Pak Gia mengatakan bahwa yang menyinggung tentang pengadilan apakah ketika orang itu percaya dengan Yesus secara sungguh-sungguh mempunyai iman yang sejati Yesus mengatakan bahwa benar-benar siap setiap orang yang percaya kepadaku tidak di dasar melainkan beroleh hidup yang tetap bagaimana orang yang sudah percaya Yesus ini orang yang percaya Yesus dengan sungguh-sungguh jaminannya adalah hidup tekal apakah orang yang percaya dengan Yesus dengan iman yang sungguh-sungguh ini masih dihakimi dihakimi dan ditertukan sorga dan neraka lagi bagaimana kemastian keselamatan di dalam Yesus sudah Pak sudah oke ya silakan Pak Bapak menanyakan tentang percaya saya sudah katakan tadi bahwa setan pun percaya pada Yesus jadi tidak mungkin setan masuk surga Pak karena dia percaya saja apa bedanya setan dengan manusia Pak setan itu tidak berbuat itu bedanya setan dan manusia setan itu hanya mengaku Yesus anak Allah tapi dia soal dia menyembah Yesus atau mengaku Yesus itu urusan belakangan bahkan dia menguji Yesus dia memakai ayat kitab suci ya jatuhkan dirimu dari bayat suci nanti ada malaikat yang akan menatang ya jadi setan pun percaya pada Yesus kalau hanya percaya pada Yesus masuk surga maka ya jadi setan saja nah selanjutnya Bapak bertanya soal bagaimana seorang beriman sungguh-sungguh pertanyaan saya Bapak melihat dia beriman sungguh-sungguh itu dari mana Pak kalau tidak dari perbuatan tentu dari perbuatan Pak nggak mungkin saya hari ini ngomong ke Bapak saya beriman pada Yesus Pak besok saya ketemu Bapak saya tonjok Bapak loh nggak mungkin orang berkata oh kamu beriman sungguh-sungguh disitu kelihatan Pak dari perbuatan kelihatan maka Yesus mengatakan dalam Matius 7 ya Matius 7 15 sampai 22 ya dari buahnya lah kamu tahu siapa mereka ya tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik bahkan dalam Injil Matius 7 ayat 21-22 Pak Yesus berkata bukan setiap orang yang berkata kepada aku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga tetapi yang melakukan kehendak Bapakku artinya apa Pak tidak cukup hanya kita berdoa di gereja haleluya haleluya puji Tuhan lalu kita pulang ke rumah berantem dengan istri anak kita lalu kita mau ngomong apa tentang iman disitu lalu kita membuat mujizat katanya di ayat 22 ya Matius 7 22 Tuhan Tuhan kami melakukan mujizat menyembuhkan melakukan tanda-tanda mengapa kamu tidak memasukkan kami di dalam ini apa kata Tuhan menyala daripada aku kalian semua pembuat kejahatan apa artinya Pak buatlah kebaikan supaya dia tidak katakan menyala daripada aku pembuat kejahatan kan jelas lalu itu tadi Matius 7 Pak Wahyu 22 disana Yesus mengatakan Yesus mengatakan lihatlah aku akan datang membalas setiap orang dengan perbuatannya dan orang-orang yang melakukan persundalan perzinahan pencurian itu dibuang keluar Pak tetapi orang yang melakukan firman ya bukan hanya beriman melakukan firman dimasukkan ke dalam kerajaan apa artinya Pak kalau hanya beriman saja Pak setan pun beriman setan pun beriman yakinlah setan aja ada dalam taman Eden kan Pak saya tanya kenapa setan bisa ada dalam taman Eden mungkin mungkin kemungkinan dia beriman bahkan ada yang mengatakan setan itu mungkin malaikat kenapa dia bisa jatuh karena dia sombong nah pertanyaannya kenapa setan ada di dalam Firdaus ya contoh kecil ini ya kalau dia beriman mungkin dia beriman tetapi soal melakukan oh no melakukan no tapi soal membuat orang lain itu jatuh dalam dosa oke bahkan Yesus disuruh lompat supaya mati ya kan tapi dia percaya wahai Yesus anak Allah itu ya bahkan dia ketika orang sakit masukkan kami ke dalam babi-babi itu wahai Yesus anak Allah lah dia tahu Yesus itu anak Allah tetapi dia gak meyakini dia percaya itu Yesus anak Allah nah kalau hanya percaya atau beriman saja ya itu namanya iman kosong Pak lalu Bapak mengaitkan kasih karunia iman dan perbuatan saya tidak pernah berkata tanpa roh kudus itu Pak kasih karunia itu ditawarkan kepada manusia tentu saja roh kudus bekerja disitu makanya Rasul Paulus mengatakan biarkan kita mengabarkan Injil tetapi kita bukan yang bekerja tapi biarkan roh kudus artinya apa ketika Allah menawarkan eh keselamatan bahkan dalam Injil Yohanes mengatakan Yesus itu datang kepada kepunyaannya kepunyaannya sendiri menolak apakah dengan penolakan itu akhirnya tidak ada keselamatan lagi tetapi melalui karya roh kudus itu pelan-pelan orang-orang itu melihat Yesus ikuti Yesus nah artinya apa perlu tanggapan ketika saya saya mau mengikuti Yesus pasti ada satu keputusan dalam diri khas diri saya Pak itu tidak bisa dipungkiri bahwa saya harus memutuskan saya mau ikuti Yesus atau tidak entah disitu ada roh kudus sudah pasti tetapi keputusannya ke saya karena saya ada free will Bapak tadi mengatakan manusia diberi free will untuk apa ada free will kalau kasih karunia itu sudah menyelamatkan Pak kalau begitu ya free willnya tidak berguna untuk apa Tuhan menciptakan akal budi kita untuk berfikir untuk berbuat sesuatu tadi makanya saya tanya mengapa Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu apa artinya Pak pikiran itu bekerja akal budi itu bekerja tentu saja karya roh kudus bukan kekuatan kita tapi kita juga harus ada respon dari kita ya kekuatan kita juga sama Bapak kan beriman pada Yesus tidak mungkin tidak ke gereja tidak mungkin tidak berdoa itu kan tindakan respon dari iman ya kan iman dari perbuatan itu ya kalau kita berkata saya beriman tidak pernah berdoa tidak pernah ke gereja tidak pernah baca kitab suci apalagi ajak keluarga ke gereja ya itu bohong aja Pak berkata saya beriman pada Yesus karena harus ditunjukkan dengan tindakan datang ke gereja begitu jadi menurut saya ya kalau hanya kasih karunia to tanpa kita menanggapi ya seperti nanti di di matis 7 dan matis 25 kita dibuang keluar Pak karena kita hanya beriman saja ya Yesus berkata belajarlah daripadaku karena aku lembah lembut dan rendah hati dan kamu akan lega karena pikuk pikuk lakuk yang kuberikan dan belajar daripada aku karena aku rendah hati dan lemah lembut apa artinya ya lemah lembut Pak lakukan tidak hanya baca baca ayatnya saja lakukan lakukan dalam kehidupan sehari-hari karena belajar dari Yesus itu harus satu dengan iman karena ditanya di akhir zaman kalau tidak begitu ya masuk surga semua orang-orang yang beriman itu termasuk setan tadi masuk surga semua karena kasih karunia ya kan kasih karunia kan diterima untuk semua orang yang masuk surga dong semuanya termasuk setan yang percaya Yesus anak Allah jadi menurut saya kalau kasih karunia tidak ada tanggapan manusia melalui iman dan perbuatan itu kosong Pak nol nol besar terima kasih baik terima kasih ya semakin menghangat persipun di putaran satu yang baik terus ada dua aspek disini ya teman-teman sekalian tidak hanya iman tetapi perspektif perbuatannya iman yang seperti apa akhirnya seperti itu dari katolik tetapi tidak mudah juga dari teman-teman katolik untuk menanggapi apa yang dari teman-teman Injili ini nyatakan ya bahwa iman itu kasih karunia itu juga tidak bisa hanya disempitkan dengan akhirnya seperti itu dengan faktor perbuatan aspek perbuatan jadi oke itu pakaian dari moderator singkat kita langsung ke putaran berikutnya ya putaran ke tiga pertanyaan dari pihak katolik silahkan oke ya tadi saya sudah mengatakan Pak bahwa ajaran Yesus ajaran Rasul Paulus ajaran Yaakobus itu semuanya satu Pak tidak ada yang salih tabrak nah mengapa dalam ajaran Bapak tadi yang Bapak sampaikan kenapa bertentangan dengan ajaran Yesus yang selalu mengaitkan iman itu satu paket dengan perbuatan bahkan di dalam kitab suci dia selalu mengajarkan para Rasul supaya hidup dalam penganiayaan supaya mereka bertahan dalam iman sampai akhir meskipun mereka dibunuh mengapa mereka tidak lari saja Pak kan itu kasih karunia Pak lari saja karena sudah menerima kasih karunia nah kalau demikian artinya tidak penting ya tidak penting para Rasul menderita mati dan wafat demi iman karena apa sudah ada kasih karunia Allah Pak mau mereka berjuang mau tidak menurut apa yang Bapak sampaikan tetap selamat karena tadi mengatakan oleh roh kudus lah kita diselamatkan oleh pendengaran akan firman Tuhan Petrus dan semua rasul-rasul itu sudah mendengarkan Yesus Pak termasuk Judas lalu mengapa Judas ini bisa menolak kasih karunia Pak menurut Bapak tadi kalau sudah masuk kasih karunia dia tidak akan berbuat sesuatu yang tidak baik nah mengapa ini Judas bisa berbuat sesuatu yang tidak baik tadi Bapak mengatakan bahwa kita sudah hidup sebagai anak-anak Allah itu artinya tidak melakukan perbuatan buruk lagi ya itu tadi saya saya menangkap dari apa yang Bapak sampaikan tapi mengapa salah satu atau dua dari rasul itu memilih untuk menghianati Yesus kalau kesirat karunia itu tidak berserat dan cuma-cuma dan tidak ada tidak perlu tanggapan terima kasih ya cukup oke ya saya silahkan Pak Iptus langsung ditanggapi oke saya pertama menanggapi yang terakhir dulu ya tentang Judas ya kenapa Judas melakukan hal ini Yohanes merespon di dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 dia katakan begini selama mereka itu berasal dari antara kita tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita miscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita kemudian Yohanes pasal 6 ayat yang ke-70 mengatakan 11 12 orang ini aku yang memilih tapi satu diantara itu itu adalah Iblis Yohanes menegaskan bahwa yang dimaksud Yesus itu adalah negas Iskariah karena pada waktu Yesus mengatakan itu murid-murid bertanya siapa ini yang Iblis tapi ketika peristiwa itu terjadi Yohanes menambahkan di ayat 71 yang dimasukkan Yesus itu adalah negas Iskariah apakah Yesus salah pilih itu karena ada ayat yang mengatakan memang dia itu yang ditentukan untuk binasa ya nanti saya cari ayatnya ditentukan untuk binasa nah berhubungan dengan kasih karunia ini jangan lupa tidak semua orang diberikan kasih karunia karena apa karena tadi saya katakan dari awal bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan harus dihukum keadilan ala berbicara apa dosa itu harus dihukum tetapi oleh kasih karunia ala dia memilih sebagian orang untuk diselamatkan oleh kasih karunia kalau semua orang diberikan kasih karunia itu bukan kasih karunia itu dorongan jadi orang yang diberikan kasih karunia itulah yang dimampukan untuk percaya kepada kristus dan dimampukan untuk menghidupi keselamatannya makanya saya katakan tadi orang itu tidak bisa berbuat baik yang saudara katakan tadi melakukan hukum koran melakukan ibadah melakukan ini itu adalah itu perbuatan baik orang tidak bisa melakukan itu orang itu belum menerima kasih karunia yang dilakukan itu hanya standar moral manusia tapi produk dari kasih karunia itu adalah orang itu tidak bisa berbuat baik tanpa mereka ini menerima kasih karunia jadi oleh sebab itu tidak ada seorang pun yang memahami kasih karunia ini mengatakan bahwa kalau aku tidak mau percaya Yesus Yesus mau apa? bukan mungkin kita bisa percaya Yesus itu karena karya roh kudus karena karya kasih karunia orang yang sudah diberikan kasih karunia ini adalah orang yang mampu menghidupi keselamatannya sampai akhir tadi saya tanyakan apa jaminan kepastian kalau orang yang percaya Yesus itu masih dihakimi Anda tidak menjawab pertanyaan saya Anda melakukan keperbuatan baik kalau percaya Yesus masih dihakimi untuk masuk surga dan neraka apa artinya kepastian keselamatan Yesus Yesus katakan ayatnya jelas apa setiap orang yang percaya kepadaku bukan percaya dan melakukan perbuatan baik tidak ada ayatnya begitu ya percaya kepadaku percaya kepada Yesus mereka tidak dirasa melainkan berolah hidup yang bekal kemudian kemudian saya tidak mengatakan bahwa ketika ketika kita selamat itu hanya mengunikasi karunia ya kasih karunia itulah yang memunculkan iman hanya oleh iman orang itu bisa menerima baria pengorbanan kristus bukti daripada dia beriman bukti dari dia menerima kasih karunia alam dia tunjukkan melalui perbuatan baik penjelas jadi perbuatan baik itu tidak bisa dilakukan tidak bisa dilakukan oleh orang yang belum menerima kasih karunia kalau ukurannya perbuatan baik seberapa besar perbuatan baikmu yang bisa membawa kamu masuk sorbanya berapa prosentase tidak ada perbuatan baik itu adalah produk dari iman tanpa orang itu beriman karena kasih karunia tadi orang itu tidak bisa melakukan standar alam karena pengorban ketika kita percaya Yesus oleh iman kita kita ini dikuduskan oleh Yesus untuk selama-lamanya nah kalau kita sudah dikuduskan oleh Yesus untuk selama-lamanya artinya keselamatan itu pasti kalau dulu kita ini musuh Allah ya Roma 5 ayat 9 dan 10 dulu kita ini seteru Allah musuhnya Allah ditembus dengan korban yang Kristus yang mahal dijadikan anaknya bagaimana mungkin setelah jadi anaknya ini dibuat lagi hanya karena kita ini berdosa hanya karena kita ini melakukan tidak melakukan perbuatan baik diberikan roh kudus di dalam hidupnya untuk mereka supaya mereka ketika jatuh dalam dosa mereka bisa bertombak roh kudus itulah yang memampukan dia untuk melakukan perbuatan baik kerjakanlah keselamatanmu itu bukan untuk supaya tapi nyatakan imanmu melalui perbuatanmu yang kudus juga mengatakan begitu iman tanpa perbuatan iman itu adalah mati kosong itu bukan bukan menyatakan bahwa kalau kamu percaya Yesus harus beriman dan berbuat iman dulu baru orang itu bisa berbuat tidak ada pertentangan disini saya tidak mengatakan hanya kasih karunia diselamatkan mungkin orang itu diselamatkan oleh kasih karunia dari mana? kita lihat buahnya buahnya apa? yang dia lakukan orang yang terima kasih karunia tidak mungkin melakukan tidak mungkin berpikir tentang perbuatan-perbuatan yang kehatan orang ini bisa jatuh karena tidak ada jaminan orang yang beriman kepada Yesus itu tidak jatuh dalam dosa tapi yang jadi jaminan dia tidak lagi hidup di dalam dosa kalau sudah ada jaminan bahwa kita ini dipelihara oleh kasih Allah kita ini dipelihara oleh kekuatan Allah dalam satu lebih terus mengatakan kita ini dipelihara untuk memampukan kita menjual keselamatan baik ya terima kasih pak oke kita menginjak putaran yang terakhir tajawa jadi begini ya jadi moderator mencoba untuk mengelaborasi juga jadi konsep doktrin keselamatan ini tentunya doktrin yang sangat fundamental karena memang inti dari iman Kristen inti dari kehidupan umat manusia yang percaya keberatuan tentunya untuk selamat dan kembali keberatuan jadi begini pak bapak yang kita lakukan ini adalah satu bentuk informasi yang ada dalam dunia digital ya dan ini akan disaksikan banyak orang di luar sana dan akan berkelanjutan jadi satu jejak digital yang akan terus-menerus ada kecuali kalau dihapus ya nah menurut saya adalah begini yang bapak-bapak sampaikan sudah sangat baik ada dua masyarakat ya pendekatan teologis terkait aspek iman kasih karunia dan juga perbuatan nah tugas bapak-bapak sekalian ketika semakin tajam anda dan sekalian menyampaikan berbagai penjelasan teologis dengan danil danil teologis menjadi kewajiban bapak-bapak sekalian juga untuk bertanggung jawaban itu karena ini berkaitan dengan keimanan orang yang mendengarkan tetapi paling tidak ada satu titik temu yang nanti kita bisa terambil dari diskusi ini jadi menginjak putaran yang keempat ini saya berharap bapak-bapak sekalian memiliki satu bentuk tanggung jawab teologis yang lebih baik lagi dalam menyampaikan pendapat kalau bisa menyertakan satu dua ayat firman Tuhan yang bisa menjadi perenungan sebagai puncak diskusi bapak-bapak sekalian yang kesimpulan tidak oke jadi kita akan mengunjak putaran yang keempat putaran terakhir akan diawali pertanyaan dari pihak Injili oke ini putaran terakhir yang kita jawab jadi ini pertanyaan terakhir setelah kita ada jawaban terakhir silahkan dari pak Itus untuk menyampaikan pertanyaan ini bukan diwakili oleh teman-teman ya bukan ini masih dari antara bapak dengan luah belum pak belum ya putaran terakhir pak bapak bertanya apa dia menjawab langsung tiktok atau ada waktu enggak seperti tadi seperti sebelumnya bapak 2 menit waktunya untuk bertanya nanti 7 menit pak dia untuk menjawab masih sama pak silahkan pak Itus untuk menyampaikan pertanyaan terakhir ya jadi dari paparan yang dijelaskan oleh pak Tia tadi pertanyaan saya kalau 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 perbuatan itu juga diperhitungkan dalam pengadilan seberapa besar perbuatan itu yang bisa membawa kita masuk ke serba ini jadi berarti kalau kalau ini kepastiannya dimana saya ulangi lagi kebanyakan kalau perbuatan itu juga diikutkan berapa prosentase untuk supaya kita bisa menerima keselamatan dan letak kepastiannya dimana ketika kita membentangkan Yesus itu yang pertama yang kedua apabila ada orang orang yang punya perbuatan baik saleh di hadapan manusia itu mereka baik perbuatan mereka baik sekali apakah orang ini juga bisa masuk surga ya itu ya cukup ya baik silahkan ya oke jadi saya tidak mengarang-ngarang apa yang ada dalam kitab suci Pak Iktus seberapa penting perbuatan baik itu Bapak bisa baca dalam Matis 25 ayat 31 sampai 46 disitu Tuhan bertanya apa yang sudah kamu perbuat terhadap saudara aku yang paling hina ini lalu orang-orang yang jadi domba itu berkata kami ketika kamu telanjang kami memberi kamu pakaian ketika kamu dalam penjara kami mengunjungi kamu ketika kamu seorang asing kami memberi kamu tumpangan dan lain sebagainya Bapak baca ada kemudian kepada kambing apa yang ditanya Pak apa yang telah kamu perbuat kepada saudara aku yang paling hina ini apa yang mereka katakan Pak sejak kapan kami melihat kamu telanjang sejak kapan kami melihat kamu di dalam penjara nah itulah Pak iman yang tidak berbuat itu penting kenapa dalam ayat selanjutnya dikatakan orang-orang yang melakukan perbuatan setelah beriman tadi itu dimasukkan ke tempat kerajaan atau di dalam surga yang lain dibuang keluar di tempat yang paling gelap Bapak baca ini ayatnya terakhir ada ya dan mereka ini akan masuk ke tempat sisaan yang kekal tetapi orang-orang benar ke dalam hidup yang kekal jelas ini hidup kekal ceritanya bukan cerita yang lain ya orang yang tadi yang tidak melakukan itu dimasukkan ke dalam tempat siksaan yang kekal siksaan yang kekal itu saya yakin di ajaran Bapak itu juga neraka ya ya nggak mungkin tempat lain Pak pasti itu neraka siksaan yang kekal itu neraka ya kan nah tadi dua tipe orang ya sudah beriman tetapi tidak melakukan yang satu beriman melakukan atau saya kasih contoh tadi saya sudah cerita di awal Pak makanya saya sebenarnya hanya mengulang saja seorang muda bertanya saya sudah melakukan 10 perintah Allah apa yang kurang juallah semua milikmu Yesus yang mengatakan itu Pak berarti Yesus itu nabrak ajarannya ya Pak kalau Bapak mengatakan hanya percaya masuk surga berarti nabrak ajaran Yesus itu Pak jadi ajaran Yesus yang mengajarkan tadi itu berarti tabrak dengan Bapak karena hanya percaya selamat menurut Bapak hanya beriman masuk surga menurut Bapak nah jangan-jangan Pak kita yang mengobrak abri kitab suci kita ini Pak bukan orang lain Pak karena apa Yesus itu tidak pernah mengatakan satupun untuk hal-hal seperti itu kamu cukup saja beriman kamu selamat pokoknya 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 tidak makanya orang muda itu bertanya Tuhan saya sudah melakukan 10 perintah Allah apa itu ya jangan membunuh jangan berjinah semua perbuatan Pak Iktus nggak ada semuanya hanya ngomong doang saya beriman padamu Tuhan oh saya percaya Yesus anak Allah tapi semua perbuatan jangan berjina jangan berdusta semua perbuatan ya jangan lakukan itu itu sudah benar tapi apalagi juallah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin apa artinya Pak untuk sekarang zaman sekarang saat pandemi ini Pak berbagi berbagi meskipun sedikit Pak perhatian sekalipun Pak tidak perlu bertanya berapa persen kadarnya supaya saya selamat tapi apa yang disuruh oleh Tuhan juallah segala milikmu dan bagikan kepada orang lain maka tadi saya katakan kenapa Tuhan menyuruh kita kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu kalau tidak demikian ya cukup saja beriman Pak ngapain susah-susah mikir-mikir susah-susah belajar teologi Pak nggak usah beriman saja kasih karunia Pak selamat pasti nah itu itu menurut Bapak berarti tabrak Pak ajaran Yesus yang saya baca tabrak dengan ajaran Bapak artinya apa ada yang tidak beres Pak ada yang tidak beres harus dibereskan berarti apa kasih karunia itu Pak ditanggapi dengan iman dilakukan dalam perbuatan kenapa demikian dalam penghakiman terakhir ada kok saya tidak ngarang-ngarang Bapak bisa baca sendiri bahkan umat yang mendengar di Youtube baca sendiri coba atau kalau tidak baca Matius 7 21-22 bahkan ada yang teriak-teriak Tuhan-Tuhan disitu tapi tidak selamat karena apa tidak melakukan kehendak Bapak apa kehendak Bapak Pak lakukan 10 perintah Allah apalagi Pak berbagi kepada sesama apalagi Pak dalam Wahyu 22 jangan berzina jangan menjadi tukang sihir jelas disitu jadi itu mengarah kepada perbuatan kalau hanya berkata cukup beriman selamat waduh ngaco itu tabrak dong ajaran Yesus yang mengatakan lakukan tetapi yang satu menurut Bapak karena mengutip satu ayat mengatakan berimat saja cukup waduh bahaya itu Pak besok-besok kita bisa digunakan ayat itu untuk membantah kita sendiri Pak nah ini yang ini sebenarnya saya jadi kepikiran malah Pak orang di luar itu memakai ayat ini untuk membantah kita ya jadi harus disinkronkan Pak ajaran Yesus Paulus Yaakobus itu tidak tabrak berarti apa semua harus disinkronkan apa kasih karunia ditanggapi dengan iman dan perbuatan kalau hanya ditanggapi dengan iman berhenti disitu maka Yesus tidak perlu menghakimi Pak ada dalam kitab suci Pak kalau Bapak tadi mengatakan apakah perlu penghakiman loh dalam kitab sucimu Pak ada kalau semua sudah pasti selamat Pak tidak ada penghakiman Pak Bapak langsung masuk surga aja Yesus tidak perlu datang Pak langsung masuk surga selesai kemudian yang kedua Bapak bertanya soal orang yang di luar ya di luar kristiani mereka berbuat baik nah dalam iman kami karena Bapak sudah mensyaratkan harus pakai kitab suci tetapi dalam iman kami ya dalam iman kami ini tergantung ada dua hal Pak apakah dia tidak mendengarkan tentang Kristus atau dia sengaja tidak mau setelah mendengar tentang Kristus nah ini maka menurut kami saya tidak bahas ini karena ada dalam katekismus ini dan dokumen konsilifatikan kedua pasti Bapak tidak percaya tapi saya mau mengatakan begini kalau orang yang berbuat baik di luar kekristianan tetapi dalam kerinduannya kepada Allah ya karena kerahiman Allah bisa saja selamat karena saya bukan saya yang mengatur Pak dia selamat atau tidak bukan saya itu haknya Allah tapi ketika dia berbuat baik itu dalam kerinduannya untuk berbati dan berbuat untuk membahagiakan sesama sesuai dengan perintah Allah nah tetapi kesempurnaan keselamatan itu menurut iman katolik hanya ada di dalam Yesus dan gerejanya karena Yesus ditemukan dalam gerejanya sejak abad pertama karena ada Yesus Yesus lain Pak di luar sana banyak Yesus lain Pak Bapak cari aja di kitab lain ada Yesus lain nah hanya dalam gerejanya semuanya lah ditemukan Yesus yang sebenarnya itu itu jadi kalau dikatakan tadi hanya kasih karunia ya itu menurut saya sangat tabrak dengan ajaran Yesus Pak karena Yesus selalu berkata tentang iman dan perbuatan tidak pernah lepas sekian baik terima kasih oke putaran tanya jawab sudah seberakhir dan tiba-tiba saatnya kita masuk ke putaran terakhir ya sebelum closing statement ada UNA pertama question and answer untuk pihak katolik jadi pertanyaan diharapkan terkait premis-premis yang tadi pihak katolik sudah sampaikan ya oke sudah ada yang angkat tangan silahkan disini untuk buka mikrofon langsung bertanya saya mau bertanya kepada pihak katolik ya itu betul iya betul oke oke begini berbicara mengenai iman kekristianan tersenter kepada karya kristus berarti karya kristus itu harus sempurna harus iya dan amin dari tadi dari pihak katolik berbicara tentang perbuatan saya mau tanyakan ketika perbuatan dan iman dan perbuatan yang dijadikan sebagai fondasi iman katolik bagaimana iman katolik melihat otoritas dari karya finalitas kristus karena bagi saya kalau kasih karunia itu harus direspon dengan perbuatan berarti bisa saja apa yang dilakukan oleh Yesus apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib itu bisa tidak berguna ketika manusia menolak lalu bagaimana otoritas katolik melihat karya kristus karena ini adalah pusat dari iman dikristianan terima kasih baik masih ada lagi yang ingin bertanya dari yang mengarah ke pihak katolik saya berikan dua penanya saja silahkan buka me kalau ada kalau tidak saya cukupkan di Pak Adesina ok Christopher ingin bertanya ke pihak katolik ya saya mau nanya nih tapi sebentar saya tanya ke Pak Gia Pak Gia mau menjawab dulu Pak lebih baik saya jawab dulu Pak ok ok tadi di slide saya sudah ada ya jadi di slide saya sudah jelas tadi mengatakan bahwa penebusan Yesus di kayu salib itu itu harus dijaga setelah kita ditebus itu itu sama seperti ini kamu berhutang saya tebus ya Bapak Siner berhutang saya tebus ya lalu setelah saya tebus Bapak berhutang lagi berarti Yesus harus disalibkan berkali-kali Pak yang ditebus apa dosa asal dosa asal dan dosa ketika kita menjadi pengikut Yesus tetapi setelah jadi pengikut Yesus nah ketika kita berbuat dosa disitu Pak berarti kita sudah melanggar penebusan kita makanya ada penghakiman penghakiman kalau kita semua sudah selamat Pak tidak perlu Yesus datang tidak perlu ada penghakiman dalam kitab suci mengapa harus dihakimi Pak kita semua selamat kok tidak perlu mudah-mudahan mengerti logikanya ya kalau sudah semua selamat tidak perlu penghakiman apa yang dihakimi coba ya kan selamat semua tapi apa karena kita sudah ditebus saya kasih contoh tadi Bapak berhutang saya tebus lalu besok-besok Bapak berhutang lagi besok-besok berhutang lagi nah ini kan artinya penebusan yang sudah diberikan oleh Kristus itu tidak dijalankan dengan baik maka saya tadi katakan kalau dijalankan dengan baik maka sesuai dengan iman itu harus sesuai dengan perbuatan harus satu paket kalau hanya beriman ya sama seperti tadi sudah ditebus lalu dia mengutang lagi sudah ditebus mengutang lagi berbuat dosa lagi bersina bersundal atau segala macam nah makanya di dalam penghakiman terakhir tadi saya katakan yang ditanya setelah beriman itu apa yang sudah kamu buat saya sudah tebus kamu apakah penebusan itu dijaga atau dilakukan perbuatan-perbuatan yang jahat lagi ya makanya dikatakan tadi kan bukan setiap orang yang teriak-teriak Tuhan-Tuhan itu yang selamat tapi selain kamu teriak-teriak Tuhan-Tuhan lakukan kehendak Bapak Matis 25 Wahyu 22 sudah jelas disitu juga ya tukang sihir pesundang nah itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga oke sudah kembali lagi saya ke pertanyaan Pak saya ngomong tentang finalitas dan potoritas maaf Pak ya sorry saya minat Pak Tisiner saya tertipkan dulu jadi saya pikir tadi tidak ada kesepakatan untuk bergebat jadi hanya Bapak bertanya dan akan ditanggapi oleh Pak Agia jadi mohon bisa diterima ya masih ada waktu 5 menit untuk Pak Agia jadi saya ajukan untuk penanyaan berikutnya Pak Christopher Petaur jadi terima kasih kepada Pak Tisiner ya silahkan Pak Taur ya selamat semuanya selamat saya hanya mau bertanya anda tadi sejak kapan setan beriman setan beriman itu pastikan dulu ya Pak ya sejak kapan setan beriman karena standar iman yang saya tahu adalah firman Allah setan itu tidak percaya sama firman Allah ya karena dikatakan ya mengenai perbuatan Roma pasal 3 ayat 27 dikatakan jika demikian apa ke dasarnya untuk permegah yang pertama pertanyaannya dia tidak ada berdasarkan apa tidak ada berdasarkan apa katanya lagi situ berdasarkan perbuatan enggak juga tidak melainkan berdasarkan iman jadi sesuai dengan apa yang kau bilang tadi itu ya yang tadi itu itu memang sudah perbuatan sesuai dengan perbuatan memang sudah benar tapi iman tidak bisa juga kau hilangkan terus yang kedua yang pokoknya intinya pertama yang pertanyaan saya tadi sejak kapan setan beriman kalau dia percaya tapi dia tidak beriman karena standar saya masalah iman ini adalah Alkitab dan firman Tuhan ya baik baik Pak mohon Pak Hutaur karena saya belum menangkap relevansi ya dengan keselamatan manusia mungkin Bapak bisa hubungkan konteks tadi pertanyaan Bapak keimanan setan itu dengan hubungan dengan keselamatan manusia seperti apa Pak Tadi katanya dia kan kalau hanya percaya saja beriman saja setan juga beriman katanya saya mau saya mau bekerja dia kapan itu kan masalah keselamatan juga kalau saya kan sudah beriman ya nggak ada lagi ini kita nggak perlu lagi kita di bumi ini jadi selain baru kita baik terima kasih Pak pertanyaan oke tadi Bapak mengatakan bahwa beriman dan percaya itu sama kan nah kalau Bapak mengatakan percaya itu beriman itu artinya percaya di setiap Yesus menyembuhkan orang iblis itu mengaku Yesus anak Allah ya tidak ada yang mengaku anak Yesus sebagai anak Allah selain roh kudus loh dikatakan oleh kitab suci ya tidak ada yang mengatakan Yesus anak Allah selain roh kudus nah bertanya kenapa setan mengatakan Yesus anak Allah dia percaya Yesus anak Allah nah masalahnya adalah perbuatannya apa perbuatan setan di dalam taman Eden Pak dia membuat manusia melanggar Tuhan nah kalau Bapak meyakini bahwa di taman Eden itu harusnya tidak ada setan ya kan harusnya tidak ada setan di situ itu kan tempat suci nah maka ada kepercayaan setan itu dikatakan berasal dari malaikat apakah dia bukan suci malaikat itu ya tapi apa yang dilakukan dia sombong dia menyembuhkan diri terhadap Allah apa yang dilakukan manusia sehingga dia jatuh dalam dosa dia ingin sama dengan Allah dosa kesombongan itulah dosa asal itu tadi yang disebut termasuk iblis dosa kesombongan itulah yang ada juga pada iblis nah kalau Bapak menyamakan iman dan tadi percaya ya iblis itu percaya Yesus itu anak Allah dan kita suci mengatakan hanya oleh orang yang diurapi roh kudus atau hanya roh kudus yang mengatakan Yesus anak Allah apakah dengan demikian iblis diurapi roh kudus nah ini kan lebih jauh lagi nanti malah kita bahasnya bukan lagi pembahasan iman tapi tentang demon ini maksudnya demonologi ya jadi terkait yang saya katakan tadi Pak iblis itu mengutip kitab masmur ketika dia menyuruh Yesus jatuhkan dirimu dalam baik di atas hubungan baik Allah itu nanti ada malaikat yang akan menatangmu dia mengutip kitab masmur iblis itu membaca kitab suci nah itu makanya saya bilang tadi hanya perbuatannya ya kan dia beriman baca kitab masmur kok cari aja nanti Pak kitab masmurnya Pak dikatakan jatuhkanlah dirimu dari hubungan baik Allah itu nanti ada malaikat-malaikat Allah menatang engkau itu ada dalam kitab masmur dikutip dan dalam injil itu juga dikutip dari masmur maka saya tadi katakan kalau bapak percaya bahwa kata percaya itu sama dengan beriman iblis itu membaca kitab suci beriman pula percaya Yesus anak Allah mengapa Yesus dibunuh ya karena Yesus mengaku diri anak Allah ya kan dalam injil kan jelas atau bahkan orang Yahudi mengatakan menyamakan dirinya dengan Allah kalau iblis sudah mengaku itu bukankah itu juga salah satu bentuk iman nah kalau percaya tadi dikatakan asal percaya asal beriman saja masuk surga maka iblis pun sudah ada di surga nantinya karena dia membaca kitab suci dan percaya bahwa Yesus anak Allah maka saya tekankan tadi dia beriman tetapi perbuatannya perbuatannya dia menyesatkan manusia dia melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan itu jelas bahkan dia membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa supaya melanggar perintah Allah ya kan nah itu kan sudah jelas nah nanti kalau Bapak tanya ke saya ayatnya mana Dimas Muri yang dikutip oleh setan saya nanti tujukan Pak tapi kalau tidak ditanya Bapak cari sendiri ya jadi itu artinya setan pun baca kitab suci Pak ya oke oke tinggal sedikit ya 2 menit ya ya oke oke jadi maka dari itu saya pertegas kasih karunia ya berarti tidak hanya kita ya sudah sudah selamat Yesus sudah menebus kita tidak ada action dari kita itu kalau dikatakan begini talk only no action jadi hanya ngomong doang ya saya beriman pada Tuhan saya mengasihi saudaraku di rumah lalu ada cerita Yesus ya ada orang datang kebaik Allah ya ada 2 orang datang kebaik Allah yang seorang farisi yang seorang pemungu cukai nah ini muncul kesombongan rohani ya orang farisi berdoa apa Tuhan terima kasih saya tidak sama seperti orang pemungu cukai itu apa kata pemungu cukai Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini apa tidak jelas disitu Tuhan mengajak kita mengakui dosa kita kenapa kita sombong sekali mengatakan saya pasti masuk surga sementara hidup kita tidak seperti malaikat malaikat saja jatuh apalagi manusia ya kan malaikat saja jatuh apalagi manusia kok bisa-bisanya oh saya masuk surga berarti di surga ada orang berdosa ada dosa surga itu tidak suci nah kalau surga itu harus suci maka ada pengadilan pengadilan atau pengakiman terakhir maka ditentukan mana yang harus masuk surga ditentukan oleh Tuhan kalau semuanya masuk surga ya di surga itu berarti sama seperti teman-teman kita mengatakan disana ada tempat esek-esek ya kan karena apa karena disana dosa pun masuk gitu loh tidak melalui penghakiman karena kita melakukan dosa setelah ditebus kan tidak mungkin Yesus mati lagi setelah kita berbuat dosa lagi setelah ditebus itu oke terima kasih baik terima kasih kelas jawabannya oke ini sekarang gilirannya ya untuk Q&A dari pihak jadi karena ada satu penanya tunggal itu Pak Ivan saya mohon Pak Ivan bisa mempersiapkan dua pertanyaannya supaya tidak sama dengan sebelumnya oh ini ada Damai Kasih oke kalau Damai Kasih ingin bertanya ke pihak Injil ya saya batasi ke dua penanya saja jadi Pak Ronaldo saya mohon betul ya Damai Kasih nanti akan bertanya ke pihak Injil ya iya iya oke baik saya mulai dulu oke saya minta Pak Ivan untuk buka micnya untuk bertanya ke pihak Injil silahkan satu pertanyaan saja terima kasih terima kasih ya sebelum saya bertanya mungkin saya cuma membuat suatu eh rincas secara ringkas ya bahwa dari preview saya sebentar saja ya sebelum saya masuk pertanyaan bahwa seolah-olah terkesan dari pihak Injil terkesan eh pihak kapolik berbicara bahwa selama boleh diperkuatan seolah-olah dihubungi antara imam dan tanggapan terhadap karya eh rahmat karunia itu seolah-olah di terjadi di potong eh padahal secara jelas sesuai dikatakan oleh eh perutnya untuk tanggapan nah tetapi selain tanggapan yang sudah dan sudah eh menerima kasih karunia tidak berhenti sampai disitu mengapa kita harus menghidupi mengerjakan kebudusan mengerjakan keselamatan itu dilakukan dengan perbuatan nah cuma kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 18 ayat 17 dikatakan gini dan jika kamu penyebutnya bapak yaitu dia yang tanpa memadang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya sekali lagi menghakimi semua orang menurut perbuatannya maka tendanglah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu penumpang di dunia ini 1 Petrus 1 ayat 17 nah ada lagi wahyu 14 ayat 13 dikatakan demikian dan aku mendengar suara dari surga berkata tuliskan berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini sungguh kata roh supaya mereka oleh istirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka saya ulangi karena segala perbuatan mereka menyertai mereka artinya apa perbuatan turut andil turut berperan untuk seseorang itu selamat atau tidak bukan perbuatan menjawabkan selamat waktu itu dikasih bahwa keselamatan dapetilah jika orang tidak berbuang sesuai dengan apa yang diinginkan lakukanlah ganda bapak walaupun tadinya dia sudah menerima ramat galunia nah itu review singkat saja nah sekarang begini eh sebelum saya buat pertanyaan saya ingin klarifikasi karena ada beberapa catatan yang saya coba buat secara singkat yang sepertinya waktunya tidak memungkinkan pak jadi kalau bisa saya indikasi nanti tidak ya singkat saja pak tadi pak itu mengatakan bahwa seolah-olah orang yang percaya kristus tidak dihakimi kemudian ada indikasi juga oleh pak indikasi itu mengatakan bahwa ada orang yang tidak diberi kasih karunia jadi seolah-olah ada indikasi disini nah itu nanti ditangkapi nah kemudian eh ternyataan juga manusia sudah rusak bagaimana dapat merespon nah bukankah pada waktu gurhanes pembatas datang mengatakan bertobatlah jika dikatakan tadi manusia sudah rusak jadi bisa merespon maka sia-sia terakhir 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 awal sekali dikatakan oleh eh sorry terlalu banyak ini satu pertanyaan saja pak ini ini rangka saja baik pak oke pak terakhir ini pertanyaannya disini iya satu pertanyaan pak iya jadi tadi dikatakan oleh pemateri bila kasih karunia tidak terjadi maka eh kasih karunia tidak terjadi jika tidak ada kejatuhan manusia pertanyaan katakan bahwa kalau bergantung kepada kejatuhan manusia terakhir 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 terlalu panjang saya saya ambil yang saya saya kembalikan ke ayat yang bapak dan ikat 1 petrus 1 petrus pasal 2 ayat yang kedua ayat 17 ayat 17 Pertama, saya mulai dari ayat 18. Jadi sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditepus dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu waris dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perah dan emas, melainkan dengan darah mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bergacat. Perhatikan ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Dipilih sebelumnya dijadikan untuk jadi apa? Untuk jadi penebus. Menebus orang-orang yang ada di ayat 18 tadi. Artinya apa? Di dalam pengetahuan Allah yang mahatau itu, Yesus itu telah dipilih untuk menjadi, sebelum dunia dijadikan, sebelum dosa itu ada, Yesus itu sudah ditentukan Allah untuk menembus dosa. Ini kan harus dosa itu juga, kalau dosa itu tidak ada, Yesus menembus apa? Kasukarunianya untuk menyelamatkan manusia, diselamatkan dari apa? Dan semua itu ada di dalam kedaulatan Allah. Jadi dosa itu pun ada di dalam kedaulatan Allah. Tapi saya katakan tadi dalam materi, bahwa Allah itu bukan pembuat dosa. Dosa itu bukan entitas yang diciptakan. Dosa itu ada karena penimpangan. Ya, hamertia tadi tidak tepat sasaran. Dan seharusnya manusia itu memuliakan Allah dengan seleb Elohim, mudemut Elohim itu, tetapi dia memilih untuk tidak percaya, tidak mau memuliakan Allah, justru memilih untuk jatuh dalam dosa. Apakah terus alat kaget dengan dosa manusia, kemudian menciptakan jalan lalu? Tidak, Yesus sudah ada. Sudah disiapkan, lain dua bulan tadi. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk menembus. Jadi karya keselamatan Allah itu global. Memandangnya begitu. Kemudian, kalau tentang kasih karunya itu, tidak semua orang dapat. itu berhubungan dengan, tadi saya katakan, semua manusia ini berdosa. Semua manusia ini berdosa. Tidak ada kewajiban Allah untuk menembus manusia dalam dosa ini. Tidak ada kewajiban. Tapi oleh karena kasih karunianya, kalau semuanya ditawarkan, keselamatan itu ditawarkan, sementara manusia itu, kondisinya itu mati di dalam dosa. Yesus pasal 2, ayat yang pertama. Bagaimana orang yang mati, mati ini dalam arti, arti yang apa dulu? Saya katakan tadi, rohnya itu mati. Tidak bisa merespon. Tidak ada orang yang mencari alam. Tidak ada orang yang mempunyai kerinduan kepada alam. Bagaimana orang itu bisa merespon? Kalau orang itu tidak dilahirkan, orang itu dilahirkan baru, sehingga dia bisa merespon karya keselamatan Allah itu melalui imannya. Iman itu dibunuh dari mana? 30 detik lagi. Dari iman itu dibunuh dari pendengaran iman. Oke, ayat yang berikutnya yang saya berikan kepada Bapak. Tidak ada orang yang mencari alam. oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh siapa? Oleh roh kudus. Berarti, kita bisa melakukan perkuatan baik itu, kita bisa beriman kepada Yesus itu, bukan karya kita, bukan pekerjaan kita, tetapi karya roh kudus. Jelas, disitu bukan perkuatan baik. Itulah yang memastikan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Nah, kalau sudah pasti diselamatkan, bagaimana mungkin orang seperti yang sudah pasti diselamatkan, masih dihakimi untuk menentukan sorga dan meraka, kepastiannya di mana? Itu. Oke, silakan. Baik, Pak. Kita lanjut ke penanyaan berikutnya. Damai Kasih Channel, silakan. Pertanyaan kepada Pak Iktus Hidiri. Oke, silakan buka pikir. Sialum. Sebentar, sebentar. Tunggu sebentar ya. Ya, kita salin tanya Pak dulu ya. Sialum, saudari-saudaraku semuanya, Ibu Bapak. Rekan-rekan semuanya, siap ini semua saudaraku semuanya. Dalam konten ini hanya pertanggungan iman kita semuanya dalam nama kasih kemuran Yesus Kristus. Tidak-tidak semuanya saudaraku semuanya. Oh, betul Pak. Semuanya saudaraku. Oke, lanjut Pak. Lalu, salu, lalu, lalu, lalu. Lalu. Sial. Pemimpinan, Tuh sini ada cerita. Sebelumnya, cerita-cerita, pertanyaannya. Ya, oke. Ya, cerita saya bertanya, Pak. Sebelum saya cerita, pertanyaan perlu tak begini. Diri pribadi saya, iman itu seseorang. Iman adalah seseorang. Dan saya mengimani seseorang, iman adalah Yesus. Dan saya harus ikuti pertanyaannya Yesus. Dengan penuh kebencian kasih, akan hal segala apapun, dan ke segala lini. Jadi di sini antara kasih karunia berpadu badan antara seseorang yang kudus dengan perbuatan sikap, tutur kata, pikiran, dan hati. Di situ, Al-Mikus, ya. Pertanyaannya, ceritanya seperti ini. Banyak nih orang mengimani seseorang, mengimani Allah, Yesus, Yesus, Yesus. itu ibaratnya tiket. Tiket kereta api. Akan tetapi, orang itu pas naik kereta api tidak melakukan barcode. Cek tiket. Begitu naik kereta api dalam perjalanan kereta api, kondektor kereta api berjalan, ngecek semua. Tidaknya, lo kok belum di barcode? Turunlah Anda di jalan. Oh, sudah di barcode, ya, tetap naik. Pertanyaannya, Oh. Kasih karunia, apakah hanya dengan keimanan, apakah hanya dengan dua-duanya, atau itu tidak lagi. I love you, I love you, I love you pada semuanya. Amin, kasih. Udah kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Silahkan, Pak. Itu sebab tuanya. Tiga menit, Pak. Secara cepat, saya ceritakan begini. Saya jelaskan begini. Seperti matahari yang saya, saya sampaikan tadi yang belum selesai. Ephesus pasal 8, ayat 9, ya, tolong diperhatikan. Saya bacakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu. Ya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lanjut, karena kita ini buatan Allah, menciptakan dalam Kristus Yesus, yang tadi dilahir barukan, di ayat yang sebelumnya, dilahir barukan dalam Kristus Yesus, untuk apa berjuangnya? Bukan untuk mencapai surga. Surga sudah pasti. Ketika kau percaya Yesus dengan imammu, surga itu sudah jadi meikmu, itu kepastian di dalam Kristus. 203 ayat 16. Tetapi, ketika kita diselamatkan, kita masih hidup di dalam dunia ini, apa tujuan Allah menyelamatkan kita. Dikatakan disitu, untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya Allah itu mau kita hidup di dalam perbuatan baik itu. Jadi, orang itu tidak mungkin bisa berbuat baik, kalau itu bukan karya Allah. kalau dengan kekuatannya sendiri dia melakukan perbuatan baik, saya mengatakan perbuatan baikmu itu, kesalahanmu itu seperti yang kotor. Tapi, kalau kamu melakukan itu di dalam Kristus, maka itulah yang dinilai oleh Allah. Jadi, perbuatan baik itu tidak menentukan apa-apa. Perbuatan baik itu hanya respon kita terhadap keselamatan itu. kalau kita artinya di dalam kasih karunia itu pun itu tidak bisa dilepaskan oleh perbuatan baik. Buktinya apa Anda menerima kasih karunia? Anda melakukan perkuatan baik. Saudara bisa melakukan perbuatan baik itu pun itu juga karya alam, bukan kekuatan kita. Jadi, tidak ada 1% pun usaha kita. Saudara bisa paat, saudara bisa melayani Tuhan, saudara bisa melakukan apapun, itu semua karya roh kudus yang bergerak di dalam kehendak bebas kita. Kalau saudara sudah ada di dalam Kristus, roh kudus itu akan bekerja melalui kehendak bebas saudara untuk mentahati Allah. Jadi, ada keputusan akal yang kita pakai untuk kita bisa mentahati Allah. Tidak ada unsur kasih karunnya itu meninggalkan atau menekan perbuatan kehendak bebas manusia tidak ada. Justru roh kudus itu melahir barukan melalui kehendak bebas manusia untuk melihat keagungan karya alam. Karena orang yang berdosa, orang yang hidup di dalam dosa, orang yang jatuh di dalam lukur dosa, yang mati di dalam dosa itu tidak bisa merespon orang seperti itu ketika mereka mendengar Injil mereka dilahirkan sehingga memiliki iman untuk percaya kepadaku itu iman yang sejati kalau percaya seperti yang yang katanya Iblis beriman juga itu bukan iman yang sejati perlu diketahui bahwa pandangan pandangan bahwa Iblis itu ada di tempat kudus itu berarti sorga itu ada taman ebet itu ada di sorga dan itu pun bertentangan dengan keyakinan saya bahwa taman ebet itu ada di itu terima kasih terima kasih terima kasih bapak-bapak sekalian dari audiens waktu sudah habis sayang sekali berarti nanti kita bisa minta ke Piyong77 untuk sesi kedua begitu ya Gea versus Iktus berarti ini sangat membangun sangat menarik tiba saat ini kita untuk mengakhiri sesi ini dengan closing statement dari masing-masing pihak jadi saya kembali mengingatkan bahwa tema kita malam hari ini berbicara tentang keselamatan dan tentu itu menyentuh dan mempengaruhi pertobatan dan kelimanan orang yang mendengarkan apa yang bapak-bapak katakan jadi saya pikir dibalik perbedaan yang bapak-bapak sampaikan tadi tentu ada satu pokok yang bisa kita kedepankan gitu ya daripada perbedaannya jadi saya pikir di closing statement ini bapak-bapak sekalian memperkuat pesan itu supaya ketelis tenang di luar sana mendengarkan pamparan bapak-bapak sekalian semakin kuat bukan semakin lemah aspek keimanan asli karunia dan perbuatan itu seperti apa silahkan waktu pertama untuk mas moderator mas moderator ya dengan siapa saya pikir terima kasih banyak terima kasih baik terima kasih yang baik tentu Tuhan boleh ya minta satu boleh ya satu saya kembalikan kepada saya kembalikan saya kembalikan ke Pak Piyong tapi saya pikir kita sudah sepakat jadi setelah sesi ini saja saya pikir kita harus kedepankan untuk aturan dulu masih ada hari esok oke jadi kembali ke prinsip tadi Bapak sekalian kita kedepankan apa yang ada di titik temu di daripada kita mengedepankan perbedaannya supaya pertobatan keimanan orang yang mendengarkan di kristenan juga semakin kuat silahkan waktu untuk yang ini lima 5 menit oke saya oke closing statement saya saya ambil di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke 28 dan 29 ya ayat itu berkata demikian Yesus berkata demikian aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku bapakku yang memberikan mereka kepada aku lebih besar daripada siapapu dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku inilah kepastian keselamatan yang saya percayai di dalam Yesus Kristus jadi ketika saya percaya Yesus Kristus dengan kasih karunia yang diberikan Tuhan dan melahir barukan roh roh saya melalui karya roh kudus sehingga saya mampu berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan dunia selamat dan saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah maka jaminan dari Yesus adalah dia akan memberikan hidup yang tekal kepada saya dan saya tidak akan binasa sampai selama-lamanya karena korban Kristus di dalam Ibrani 10 ayat 14 itu telah menguduskan saya dan dia menguduskan saya untuk selama-lamanya jadi ketika saya dikuduskan saya menjadi orang kudus jadi untuk masuk kerajaan surga dikuduskan kekudusan saya memang tidak kudus tetapi saya dijadikan kudus oleh Yesus oleh pengorban darahnya Ibrani 10 ayat 14 mengatakan saya dikuduskan untuk selama-lamanya secara posisi saya sudah dikuduskan tetapi ini bukan akhir dari iman saya tetapi ini adalah starting awal saya mengikut Yesus ketika saya mengiring Yesus saya tidak lagi hidup di dalam dosa tetapi tidak ada jaminan juga bahwa ketika saya percaya Yesus mengiring Yesus saya tidak jatuh dalam dosa saya tetap bisa jatuh dalam dosa tetapi tidak hidup dalam dosa status saya tidak bukan orang berdosa tapi status saya adalah orang benar yang dikuduskan oleh Yesus dan dikuduskan oleh Yesus saya berjalan bersama Yesus ketika saya jatuh roh kudus yang dimaterakan dalam hidup saya di dalam Efesus pasal 1 13 dan 14 itulah yang memberikan kekuatan kepada saya untuk bertobat dan bertobat untuk kembali percaya kepada Yesus bertobat minta ampun kepada Yesus dan melanjutkan perjalanan iman saya sampai kapan perjalanan iman saya saya akan dikuduskan terus dari hari ke sehari melalui karya roh kudus dan ketika saya ketika saya memutuskan untuk saya dipimpin oleh roh kudus disitulah hidup saya berjalan bersama roh kudus kemungkinan saya jatuh bisa karena saya masih hidup di dalam daging karena saya masih tinggal di dunia ini tapi saya dimampukan oleh roh kudus untuk bertobat saya bantik lagi sampai titik akhir ketika Yesus datang atau saya berjumpa dengan Yesus disitulah saya akan diputuskan secara sempurna karena Yesus tahu kita ini adalah orang-orang yang lemah orang-orang anak-anak alam yang dalam level tadi sudah dimatraikan dengan roh kudus sebagai di ayat Efesios 1 ayat 13-14 roh kudus itu diberikan kepada saudara dan saya sebagai matrai atau don't payment sebelum kita menerima keselamatan Yesus dan roh kudus yang dimatraikan dalam hidup saya itu buat apa itu menjadi tanda bahwa saudara dan saya adalah milik Kristus saudara dan saya adalah milik Allah ya itu akan digenapi di di kehidupan kita yang berikutnya tapi jaminan keselamatan itu ketika saudara sampai titik akhir saudara tetap beriman kepada Yesus percaya kepada Yesus meskipun saudara jatuh bangun di dalam kehidupan dosa tapi Tuhan terus menguatkan saudara untuk saudara bisa bangkit bertobat ya karena saya saya tidak saya kita percaya bahwa tidak ada satu orang pun ketika mati benar-benar dia tidak mendosa ya tapi karena dikuduskan sekali untuk selama-lamanya ya karena dosa saya yang dulu dosa saya yang sekarang dosa saya yang akan datang itu sudah lunas di kehidupan itu yang memampukan saya untuk terus percaya Yesus bagaimana dosa saya yang akan datang itu dibayangkan saja saya saya berpobat tahun 97 misalnya saya ditembusnya kapan? 2000 tahun yang lalu ya kenapa dosa saya yang tahun depan yang belum saya lakukan itu kan juga sudah ditembus sudah lunas selesai oleh Yesus jadi itulah yang memastikan kita karena di dalam surat Yesus juga mengatakan bahwa segala dosamu itu yang sudah ditembus oleh jadi tidak memastikan kita jadi orang seperti ini tidak mungkin dihakimi untuk kebetulan peraka dan surga berarti di dalam Kristus tidak pasti kalau orang itu harus mengalami baik terima kasih pak waktu habis puji Tuhan ya klose statement dari pak Iktus sekarang kita menginjak klose statement dari pak saya pikir pak dia sudah tidak sabar ini luar biasa silahkan pak oke mohon maaf pak mohon maaf pak Iktus kalau bapak hanya mengutip satu-satu ayat pak saya saya merasa kacau pak ini tadi titus tiga ayat satu sampai dua belas ini pak ya maaf pak maaf pak saya potong saya riset dulu waktunya oke siap begini pak saya harapkan tidak lagi ada sanggahan kepada pak Iktus bukan sanggahan pak bukan sanggahan ini justru meluruskan bahwa itu ajaran rasul paulus itu tidak bertentangan dengan Yesus ya tidak perlu dulu oke saya pikir klose statement diarahkan kepada kepada audiens supaya tadi ya kembali ke guidance yang kami berikan supaya ada penguatan terhadap keimanan kami terhadap prinsip-prinsip doktional yang bapak-bapak sudah sampai oke 5 menit waktu untuk pak Iktus ya tadi saya menyinggung itu karena di dalam titus itu dikatakan jangan memfitnah di ayat dua nah jadi ada sebab akibat kenapa ada ayat yang disebut bapak tadi itu sebenarnya yang mau saya katakan oke bapak sering mengutip tadi ya efesus 2 ayat 1 sampai 10 ya paulus mengatakan keselamatan itu kasih karunia diperoleh cuma-cuma melalui iman namun dalam konteks ini perhatikan rasul paulus tidak mempertentangkan bahwa setelah beriman sudah cukup sebab pada surat lain rasul paulus menekankan pada kita untuk mengerjakan keselamatan kita maka satu hal yang pasti tidak mungkin rasul paulus membuat surat yang isinya saling kontradiktif makanya tadi saya singgung titus tadi karena di ayat 2 ada kata-kata yang memberi penjelasan apa yang menjadi kesimpulan di akhir itu ya jadi pada perikop ini penekanan paulus itu supaya tidak bermegadiri karena iman yang kita peroleh ya iman yang kita peroleh itu dari Tuhan memang benar memang ada manusia yang bisa membuat dia beriman ya tadi Bapak sudah cerita roh kudus tetapi ada juga manusia memakai akalnya makanya manusia diberi akal budi tidak mungkin diberi akal budi untuk berfungsi hal yang lain ya maka manusia memakai akal budinya roh kudus masuk kepada dirinya sesuai akal budinya hati nuraninya dan roh kudus maka dia tidak boleh bermegadiri karena iman ini karena iman ini adalah pemberian alam tetapi ini bukan mengatakan jangan berbuat apa-apa karena Filipi 2 ayat 12 Rasul Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu dan dengan tak gentar lakukan sesuatu dengan tak bersungut ini kan perbuatan nih supaya tak beraib dan tak bernoda jelas jadi Rasul Paulus tidak menentang apa yang diajarkan dari ayat yang satu ke ayat yang lain Galatia 5 Rasul Paulus mengajarkan perbuatan roh sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan itu perbuatan diwujudkannya bukan hanya kata-kata jadi kalau hanya kasih karunia saja tanpa ini dilakukan ya berarti kan hidup perbuatan daging tadi Bapak juga mengatakan kalau masih hidup dalam perbuatan perbuatan daging itu ya berdosa ya sama dong Pak tidak ada dosa yang ada di surga Pak kalau Bapak mengatakan saya berdosa nanti masuk surga waduh besok-besok itu akan salah paham orang Pak jadi bolehlah kita berbuat dosa karena semua dosa kita 2000 tahun lalu sampai sekarang sudah ditebus boleh kita berbuat dosa karena sudah ditebus semua ya maka disini Rasul Paulus menekankan buah roh karena tidak ada yang namanya ditebus sekali selamat tetap selamat atau ditakdirkan masuk neraka atau masuk surga itu tidak ada Pak maka disini juga kesalahan Martin Luther ada penambahan kata saja dalam Roma 3 ayat 28 dalam bahasa Yunani tidak ada kata saja disitu Pak ya dalam Roma 3 ayat 28 oke disini Bapak bisa melihat terjemahannya saya rasa Bapak bisa bahasa Yunani disini ada saya lanjut nah ini dalam bahasa terjemahan beberapa yang saya ambil juga tidak ada kata saja Pak ya oke saya lanjut karena saya tidak tidak akan mengatakan apa-apa karena saya hanya mengatakan jangan sampai ajaran Yesus Paulus Yaakobusi itu tabrak satu persatu disini juga tidak ada ya disini ditambahkan alone ini alone ini Pak ya itu yang ditambahkan saja oke nah ini juga sering ditulis dikutip ya sebagaimana Rasul Paulus mengatakan menekankan oh kamu tidak selamat kalau perbuatan nah disini harus dilihat konteks Pak Rasul Paulus mengajarkan membandingkan amal orang Yahudi dalam melakukan hukum Taurat dan amal Kristiani dia membandingkan dalam perikob itu baca perikob jangan ayatnya Pak Titus tadi itu ada penjelasannya di ayat 2 ya Bapak Ibu nanti silahkan baca Titus 3 ayat 2 ya oke kemudian Rasul Paulus menyimpulkan bahwa amal Yahudi itu tidak menyelamatkan jika bukan dengan beriman kepada Kristus makanya tadi pemuda ya pemuda yang melakukan 10 perintah Allah itu Pak dia bertanya apalagi yang kurang supaya saya memperoleh kehidupan kekal juallah segala milikmu nah karena apa kalau hanya beriman saja melakukan 10 perintah Allah hanya dengan melakukan hal-hal itu itu tidak cukup ya jadi jangan menabrakkan antara Rasul Paulus dan Yesus jangan sampai ajaran kita membuang yang lain mengambil yang sesuai doktrin kita membuang semua yang lain nah ini adalah yang dikatakan Bapak Gereja pada abad pertama sebagai bidat karena membuang yang lain mengambil yang sesuai nah saya lihat Bapak tadi memotong-motong seperti itu maka saya tunjukkan kitus itu ya di ayat 2 itu dikatakan maka zaman akhir ini ya dikatakan oke saya baca karena belum selesai ya dikatakan janganlah mereka memfitnah kan disitu sudah ada penjelasannya Pak baik waktu sudah habis terima kasih Bapak-Bapak sekalian yang luar biasa dipakai Tuhan ya untuk memperlengkapi dan menguatkan membangun keimanan kita semua yang saat ini ada di sesi ini maupun yang ada di luar sana menyaksikan terlebih lagi karena ini pelayanan digital jadi konten ini akan ada terus di di internet ya semoga ini bisa memberkati jadi sebelum kita tutup dari moderator ingin membagikan satu satu ayat yang saya pikir hal ini menjadi satu kesimpulan lah jadi yang netral di Filipi 2 ayat 12 saya coba bacakan hai saudara-saudaraku yang berkasih kamu senatisya taat karena itu tetaplah kerjakan selamatanku dengan takut dan gentar bukan saja seperti waktu aku masih hadir tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya jadi terima kasih paling tidak moderator bisa mewakili para pendengar di sana pada intinya kami mendengar pamparan dari Mbak Geya dan Mbak Itus dari Katolik dan dari Injili kesimpulannya paling tidak yang misalkan kita tarik adalah kasih karunia Allah itu tentu satu anugerah buat kita dan itu sudah ketetapan Allah tidak hanya berhenti di situ tetapi perbuatan pekerjaan baik itu juga penting jadi Mbak Itus tadi dan Mbak Geya sudah sama-sama menyatakan hal tersebut meskipun ada pendekanan yang berbeda tetapi bagi kita yang mendengarkan tentunya bukan untuk memutuskan untuk menghilangkan salah satu aspek jadi seluruh aspek pada prinsipnya dalam detik dihadapan Allah oke baik saya rasa cukup ya waktunya sudah sudah cukup lama juga jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin di sesi berikutnya kita sudah iklu acara hari ini saya minta dengan hormat Bapak Biong untuk menutup dan berdoa baik kita berdoa terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk berdiskusi ya Tuhan kebenaran firmanmu biarlah apa yang disajikan boleh menjadi berkat bagi kami yang menonton dan melihat akan karya keselamatan yang terima kasih ya Bapak kami serahkan hidupan kami selanjutnya ke dalam tanganmu biarlah kehendakmu saja yang jadi beserta kita walaupun yang ada di dalam room begitu juga moderator dan kami semua yang menonton Tuhan berkati dan setiap apa yang kami kerjakan dibuat berhasil terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin amin puji Tuhan baik terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada moderator dari saya yang sudah membawakan dengan baik dan sangat-sangat baik ya menurut saya mungkin nanti kalau di ada yang nonton ini transfernya sudah beda ini luar biasa ini ini molar ini ya terima kasih ya Pak terima kasih terima kasih Pak Iqus terima kasih Pak Iqus ya terima kasih ya untuk kedua peserta yang sudah membagikan Pak Iqus terima kasih Pak Iqus ya Pak Iqus Pak Iqus sedikit saja baik jadi promosi ya jadi Center of Indonesia Apologitik ini komunitas Apologitika Kristen berbagai denom ya tapi memang berada di jalur Trinitarian tidak hanya berlatar-berlatar teolog tapi juga seperti saya juga bukan teolog tapi lebih orang IT malah tetapi intinya di tengah situasi yang ada kami terpanggil untuk melakukan misi Apologitika sehingga 1 Petit 3 15 jadi mohon dukungan bagi Pak Ibu sekalian untuk mensupport kami subscribe yang ada subscribe subscribe terima kasih Tuhan berkati baik terima kasih ini semua disajikan penonton yang menilai jadi tidak ada menang tidak ada kalah karena ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan yang menang wasir nah yang menang wasir nah ini ini promotornya juga salah satu ya mungkin nanti ke depan bisa kita sajikan lebih baik lagi baik terima kasih kami tutup acara ini sampai jumpa di dalam kesempatan Tuhan Yesus memberkati terima kasih terima kasih terima kasih saya pamit dulu ya terima kasih pamit do terima kasih luar biasa terima kasih damai kasih channel ini ini semacam ini semacam ciri khas ini saya lupa kalau videonya dari burake mau diambil kemana silahkan saya gak strike tetap semangat teman-teman semangat pokoknya kalau burake channel mau diambil silahkan videonya mau dikemanain silahkan saya gak strike kalau perlu saya kasih terjaga terima kasih ya papi ong tetap semangat semoga channelnya cepat pulih kembali pak nanti saya mau mampir di sana pak ya saya pengen mampir nih ya betul papi ong mantap terima kasih terima kasih papi ong teman-teman semua ya mau maaf kalau ada kata-kata yang salah pak iptus ya saya minta maaf pak ya sama-sama pak iptus kedua-duanya keren kedua-duanya keren kedua-duanya keren oke saya live ya saya live ya oke halo bapak ibu terima kasih telah menyaksikan pada malam hari ini diskusi kami bersama dengan ikhdus dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung mulai dari persiapan cukup mendadak ya dan juga dari teman-teman yang mendukung baik psikologis moral dan lain sebagainya saya sangat berterima kasih terutama grup apologetika katolik bagi bapak ibu yang ingin bergabung silahkan hubungi teman-teman kami disitu ada saudara kakak ciput ada pak elang putih ada kak sesilia surah silahkan dihubungi nanti supaya bisa digabungkan di dalam grup apologetik katolik atau apologet katolik ya terima kasih bapak ibu saya merasa bahwa apa yang sudah saya sampaikan sudah cukup maksimal tetapi bapak ibu silahkan memberikan masukan kepada saya dengan mengementari nanti video ini setelah terupload di youtube dan saya juga meminta dukungan bapak ibu jika ada para imam yang mengoreksi saya saya sangat senang kalau ada para imam juga yang menjadi pembimbing saya karena ke depan ini bapak ibu saya akan sering mengadakan dialog seperti ini karena sudah mulai aktif di youtube dan orang sudah banyak yang mengajak untuk diskusi maka dari itu kalau bapak ibu mempunyai kenalan pastor atau saudaranya atau bagaimana saya memohon supaya sekiranya berkenan untuk ngobrol dengan saya atau diskusi dengan saya supaya saya bisa memiliki stamina ya stamina atau energi katolik katolik ya supaya saya memahami lebih luas tentang kekatolikan sehingga saya tidak menyampaikan ajaran bidat ya karena saya sangat takut bapak ibu kalau saya menyampaikan ajaran yang salah ya saya sangat takut oke bapak ibu karena kita sudah live hampir 2 jam dalam diskusi tadi saya menutup live streaming ini dan nanti kalau seandainya ada yang review debat ini di channel lain kalau saya tidak capek ya saya akan bergabung di grup teman-teman di channel teman-teman yang mereview debat kami terima kasih mohon maaf kalau bapak ibu teman-teman semua yang menyaksikan tersinggung dengan kata-kata saya saya tidak ada bermaksud membenci siapapun saya mengasih anda I love you full katambah surit terima kasih